oke sekarang kita akan belajar mengenai susunan hambatan listrik nah kita cepat aja disini ada dua macam yakni rangkaian seri dimana hambatan-hambatan itu disusun seperti ini atau seperti ini juga gak masalah yang pasti kalau kita lihat misalkan ada arus yang mengalir arus ini akan terus dilanjutkan ke hambatan berikutnya tanpa melalui suatu percabangan nah misalkan hambatan-hambatan dari rangkaian ini R1, R2, dan R3 maka hambatan tadi akan dilewati arus yang sama yakni I atau jadi kalau kita sebut misalkan arus pada masing-masing hambatan I1, I2, I3 nah arus-arus ini adalah arus yang sama karena tidak ada percabangan sama dengan arus total yang mengalir jadi kalau kita misalkan hubungkan rangkaian seri ini dengan suatu sumber tegangan misalkan baterai maka kita nanti bisa bayangkan ada suatu hambatan pengganti yang nilainya dapat kita cari jadi disini arus yang mengalir pada hambatan pengganti itu juga I sehingga dapat kita cari nilai dari arus ini yang ini beda tegangan yang dipakai disitu dibagi dengan hambatan seri nah namun pada rangkaian seri kalau kita ukur beda tegangan pada masing-masing hambatan jadi delta V1 disini, delta V2 disini lalu delta V3 disini maka jumlah total dari beda tegangan-beda tegangan tersebut sama dengan beda tegangan total delta V nah ini konsepnya jadi delta V total sama dengan beda tegangan pada hambatan 1 ditambah beda tegangan pada hambatan 2 ditambah beda tegangan pada hambatan 3 nah beda tegangan pada hambatan pada rangkaian total ini, seri ini nilainya sama dengan arus total dikali dengan hambatan pengganti seri lalu delta V1, I1, dikali R1 delta V2, I2, dikali R2 delta V3, I3, dikali R3 dimana jika arus-arus ini adalah sama maka nanti kita akan dapat nilai hambatan pengganti dari rangkaian seri ini jumlah total dari rangkaian dari hambatan-hambatan penyusunnya nah ini kebalikan dari nilai kapasitas pengganti secara seri dimana kita sudah menghitungnya waktu itu dimana sama dengan 1 per C seri, 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3 jadi berkebalikan nah sementara pada rangkaian hambatan yang disusun secara paralel dan kita hubungkan dengan sebuah beda tegangan delta V disini arus yang keluar dari sumber tegangan tadi akan terpecah menjadi arus misalkan I1, I2, dan I3 dimana kita tahu dari hukum Kirchhoff pertama arus total I ini sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 jadi arus yang masuk sama dengan arus yang keluar I1, I2, I3 nah pada rangkaian paralel yang sama disini adalah beda tegangan beda tegangan pada masing-masing hambatan jadi ini yang membedakan sekarang kita bisa lihat bahwa arus disini sama dengan jadi kalau misalkan rangkaian pengganti dari hambatan-hambatan yang diparalel itu memiliki nilai hambatan RP atau R paralel maka nilai arus disini sama dengan beda tegangan delta V dibagi hambatan total RP nah lalu I1 sama dengan delta V1 dibagi R1 I2 delta V2 dibagi R2 tambah delta V3 dibagi R3 nah maka kita bisa coret delta V delta V ini karena sama dan pada akhirnya kita dapati untuk rangkaian paralel nilai hambatannya seper R paralel sama dengan seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3 dan seterusnya nah ini juga berkebalikan dari kapasitor dimana kita belajar pada rangkaian kapasitor paralel nilai kapasitas penggantinya justru di jumlah justru di jumlah selamat menikmati